Bisa kamu jelasin gak tentang race tadi? Gimana kamu awalnya bisa di depan terus kemudian bisa terjatuh, itu gimana? Di race tadi, dari lab awal saya sudah memberi jarak dengan lawan Dan saya ingin menstabilkan waktu dan saya konstan membawanya, membawa motor lab demi lab Tapi di 4 lab terakhir saya terjatuh dan saya bangun lagi tapi saya hanya bisa finish ke 10 Tadi pelajaran untuk saya karena kondisi ban menurun tapi saya membawa motornya tetap seperti lab awal Saya ingin membawa motor itu dengan konstan tapi bannya tidak kuat untuk menahan tiap lab motor itu Dengan satu seri lagi tersisa dari Asia Talent Cup 2015 Apa harapanmu untuk sukses di Asia Talent Cup seri Malaysia nanti? Di seri final nanti di Malaysia, saya ingin menunjukkan yang terbaik lagi Dan saya tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama Dan mudah-mudahan di race berikutnya saya akan berusaha lagi Silahkan sampaikan pesan untuk para fansmu Saya minta maaf karena di race tadi saya terjatuh Tapi insya Allah next race saya akan menunjukkan yang terbaik Dan semua yang terjadi kesalahan tadi itu adalah pelajaran dan saya tidak ingin mengulangnya lagi Siapa pembalam MotoGP favoritmu dan apa yang kamu bisa pelajari dari mereka akhir pekan ini? Banyak saya menyukai Pedrosa, Marques, Rossi Tapi saya senang dengan Marques karena dia sangat agresif membawa motor Tapi saya kagum dengan Pedrosa karena badan sekecil itu membawa motor secepat 350 km per jam Sangat luar biasa dan saya tadi di race GP tadi Saya melihat Pedrosa benar-benar dari lap awal dia mengatur ritme ban Dan lap by lap dia mengejar terus hingga menempati posisi pertama dan bisa ke satu Saya salut dengan itu Kemudian tanyaan berikutnya Pelajaran apa yang kamu memperoleh dari program Asia Talent Cup ini? Ya banyak pelajaran yang saya dapat Seperti banyak skill balap Karena disini persaingan juga sangat ketat Dan banyak pengalaman-pengalaman dari kru-kru Asia Talent Karena semua kru-kerunya orang Spanyol Jadi kita bisa terbiasa dengan kehidupan di Spanyol Seperti cara bekerja ke motornya Dan Grand Prix dominan dengan orang-orang Eropa Jadi kita bisa membiasakan diri dari sini Asia Talent Kemudian sirkuit mana yang menjadi favoritmu dari gelaran Asia Talent Cup Dan jelaskan alasannya Sirkuit favorit saya di Qatar Karena sirkuitnya rolling speed Dan saya menyukai sirkuit-sirkuit yang rolling speed gitu Dan karakter sirkuit Qatar juga pas Jadi tikungannya untuk karakter motor NSF 250 Juga enak di bawah lincah Dan streetnya juga pas untuk slip trim dengan rider-rider lain Jadi saya menyukai sirkuit Qatar Karena banyak tantangan juga Karena banyak rival ini Lawan-lawan yang di Asia Talent kecil-kecil Jadi kita kalah di street Tapi kita bisa unggul di tikungan Apa prestasi terbaikmu Dan juga momen yang tak terlupakan di Asia Talent Cup ini Prestasi terbaik Saya pikir waktu di seri Qatar Karena saya bisa ke satu di race dua Itu momen sangat berharga di Asia Talent Tapi saya harap di final nanti di Malaysia Bisa melebihi Sepang Karena saya yakin Semakin berjalan karir saya Pasti akan ada kesan-kesan yang lebih berharga lagi Terima kasih